selamat menikmati dan menikmati loncengnya agar kalian tidak tinggal video terhadap saya oke untuk bis-bisnya itu tampaknya rame ya tuh KPM-KPMnya pada parkir belum ada jadwal tripnya ya oke sekarang kita lihat terlebih dahulu ke bis Gapuranding Rahayu R180 untuk bis Gapuranding Rahayu R180 kita lihat untuk tampak bagian depannya ya untuk bagian depannya untuk headlamp, foglamp itu sudah dilepas tapi headlamp bagian tengah belum dilepas untuk plat nomor juga sama belum dilepas untuk bagian atasnya sepertinya masih berwarna orangnya belum ada tatap di dempul untuk nama PO bisnya nanti akan segera dilepas stiker nama bisnya kemudian kita lihat tampak bagian kirinya apakah sudah ada yang berubah-berubah di bagian kirinya kita lihat untuk bagian kirinya untuk nomor lambung bisnya bagiannya masih terpasang ya tapi untuk yang bagian bekas di flatnya itu di area pintu itu akan segera dimet untuk bagian lampu sen sepertinya sudah dilepas ya terus untuk yang bekas flat-flatnya juga sama akan segera dimet tapi untuk nama PO bisnya masih terpasang ya belum dilepas terus untuk bagian bagasnya juga nanti akan dimet juga ya terus untuk handle bagasi sudah dilepas ya soalnya nanti akan segera menuju ke dempul ya tapi yang proses dempulnya itu masih bagian kanan tapi untuk bagian kirinya sepertinya belum tuh untuk bagian pintu belum dimet ya masih bekas flatnya tapi sudah siap menuju ke mat tapi soalnya ini sudah agak halus nih di apanya sini bekas lasannya tuh untuk tampak bagian kirinya akan segera dimet juga tuh untuk samping-sampingnya nih tuh akan segera dimet juga ya tuh sudah dimet juga untuk bagian kertas atasnya juga sudah dimet ada bekas kapasnya untuk lampu masih belum dilepas tapi untuk headlamp uji coba masih terpasang untuk fog lamp juga masih belum dipasang kenal pot maflor juga belum untuk handle bagasinya eh maksudnya handle pembuka kap mesin itu sudah terpasang ya tapi gak tau itu kayaknya uji coba doang nah ini untuk tampak bagian kanannya tuh ini sudah mulai di dempulnya tapi dempul-dempul sisa tapi untuk bagian matnya itu sudah mulai ditutup ya oleh dempul ini sepertinya dempul tetap deh tuh itu di dempulnya 3 kali kemarin ada yang komentar itu di dempul 3 kali itu kayak gimana gitu itu sebenarnya dempul 3 kali itu untuk memperhalus ya jadi biar cepat tertutup gitu pas di cat poxy tuh untuk tampak bagasi itu aki sudah di dempul ya tuh untuk bagian samping kanannya itu sudah mulai semua tertutup dempul ya untuk livery lollipopnya sudah tertutup semua jadi sudah menjadi kenangan ya tuh untuk bagasi juga sudah di dempul jadi biskapunan raya r1 sama wih itu pengendiannya sekarang ke dempul ya belum ada tanda-tanda mau di cat poxy atau apa gitu masih di dempul tuh untuk bagian kanannya itu sudah di dempul tuh untuk bagian tankinya itu sepertinya tidak di dempul deh itu kayaknya langsung ke cat poxy cat poxy itu semacam cat dasar tapi untuk yang bagian atas roda ini masih ada berbekas lollipopnya tapi untuk livery semua sudah tertutup tapi sudah tiga kali di dempul tuh jadi sudah lumayan halus nih jadi setelah sudah di dempul nanti digosok itu jadi semacam di hamplas untuk tampak bagian kanannya tuh tapi untuk yang bekas flatnya ini sudah ditutup oleh dempul ya dempul sisa gitu tuh ini nanti juga akan segera di dempul ya kita lihat bagian interior ini apakah mulai ada perubahan sepertinya untuk yang bagian tangga di pintu masuk ya bagian kenek ya itu udah mulai terlepas nih untuk karpetnya kropos tuh untuk yang bagian bawahnya itu nanti akan disilain kembali ya ini silainnya juga udah mulai lepas-lepas semua sepertinya untuk bagian silain di bawah-bawahnya ini ya itu sepertinya udah mulai lepas-lepas ya pas dari awal datang kayaknya dulu gak begitu terlepas sekarang udah agak terlepas-lepas untuk dashboard tidak diganti ya dashboardnya tetep ini dipertahankan dashboard jb2-nya ya untuk setir sepertinya sudah berdebu ya ya makanya memang bisnya udah lama disini ini pengerjaannya bisa antara akhir Agustus sih ini bisa kelihat tapi gak tau nih tapi semoga secepatnya ya untuk bagian carpet-carpetnya itu sudah mulai pada kelepas-lepas ya udah mulai nambah terlepas sih terus untuk dinding-dindingnya ini pas aku injek juga nih udah aduh udah siap hancur banget nih nah ini tuh udah panik-panik juga nih tapi untuk bagian carpet seperti yang nanti akan diganti sama carpet baru carpet barunya ada di balik gitu tuh ya kartus itu tuh untuk back lighting yang belakang itu nanti akan disilain ya yang saya tunjuk gitu untuk bagian lampu-lampu kayaknya sepertinya sudah di setel ya tapi gak tau nih diganti apa enggak ya tapi waktu sama Pak WD Pak WD udah sempat sih kita setel bagian electric electric untuk bagian interior jadi dicicil-cicil dari sekarang gitu tuh tuh nah ini carpetnya ya oke nah terus untuk di bagian electric-electric bagian backlight di depan ini nanti akan segera di setel lagi ya nah begini tanpa piece gak planning rayu L180 terus untuk bagian samping kiri dan samping kanan nanti akan dispoiler untuk bagian selendang nanti akan segera dilepas tapi saya gak tau nih mulai kapan dilepas bagian selendangnya semoga secepatnya ya jadi biar di uji coba nih buat pemasangan selendang Cetra JB3 oke cukup sekian video saya mengenai update-an terkini per Bambis Kapuranding Rahayu R180 terima kasih buat yang sudah mampir di channel Kepinnya Suat jangan lupa selalu subscribe dan menikah loncengnya agar kalian dengar video terbaru oke sampai jumpa pada video berikutnya see you selamat menikmati